Intro Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah memberikan bantuan alat pelindung diri atau APD kepada para guru dan peserta didik di daerah setempat mulai di jenjang taman kanak-kanak hingga SLTA Bantuan alat pelindung diri berupa masker non-medis, hand sanitizer dan termometer infrared untuk pengukur suhu tubuh diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahad didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kapuas Suwarno Muriat kepada perwakilan guru di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kapuas Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahad mengatakan Bantuan ini merupakan program Dinas Pendidikan Kapuas melalui Dana Tidak Terduga atau BTT yang merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk menanggulangi dan memutus rantai penularan COVID-19 Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Suwarno Muriat mengatakan bantuan APD tersebut diberikan kepada guru dan peserta didik dari mulai jenjang taman kanak-kanak sampai SLTA baik yang dibina Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama Ada pun jumlah APD yang diserahkan sebanyak 270 ribu lembar masker non-medis 307 ribu hand sanitizer dan 530 termometer infrared Bantuan APD ini kata Suwarno Muriat merupakan bantuan tahap pertama di mana tujuannya untuk mengantisipasi saat new normal di mana peserta didik harus turun ke sekolah Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Irfan Cang, Jurnal Terima kasih telah menonton!